Halo trainer, sebalik lagi sama Pak Puyuh Update energi kemarin memang bikin kita Agak susah ya Untuk farming SLP lagi Soalnya kalau kita cuma punya 3 aksi Atau kita pakai akun skuler Isinya rata-rata 3 aksi Kita cuma dapat 20 energi Dalam seharinya Bukan sehari juga sih Setiap 6 jam Ngisi 5 energi Jadi kalau 1 circle 24 jam Kita dapat 20 Energi dan ini Enggak riset kayak Enggak riset di satu titik Jadi Emang semisal Habis 0 Terus kita harus nunggu 6 jam lagi Untuk dapetin 5 energi Sebelum ke energi Mungkin kita harus Bahas Dari mana kita bisa dapat SLP ini Sumber utama 5 SLP kalau menurutku Adalah daily quest Untuk memulai ya Jadi daily quest ini Hukumnya wajib dikerjakan Karena Dia ngasih kita Sebesar 50 SLP Kalau kita mengerjakan 3 quest ini Questnya adalah Cuman check in ini Kita tinggal pencet Check in Lalu berhasil Lalu yang sebelah sini Ada adventure Ini kita harus Win di adventure 10 kali Lalu win di arena 5 kali Kita coba arena Arena ini Kalau menang Dapet SLP Sama trofi Kalau kalah Trofinya kurang Dan gak dapet SLP Kita coba Selesaikan Satu match Disini Terima kasih nah ini kita dapet 10 SLP, normalnya sih kalau awal main dapetnya di 1200 Trophy nya, dapetnya kalau 1200 itu dapet 7 SLP jadi kalau arena ini SLP yang didapetkan itu tergantung Trophy yang ada disini, kebetulan punya aku ada di 1700 season ini, jadi kita kalau 1700 itu dapetnya 10, 9 sampai 10-an minimal dapet SLP itu ada di Trophy 800, kalau 800 kebawah itu nggak dapet SLP nanti kalau menang dan di angka 800 pun itu dapetnya cuma 1 SLP per menangnya, itu arena ini tadi kita konsum 1 energi dapet SLP kita coba adventure, kalau adventure ini ada perharinya dibatasi 100 untuk perharinya dibatasi 100 di dalam arena ini, kita coba adventure satu kali, yang paling cepat aja oke menang, dapet XP terus dapet SLP balik lagi tadi, kalau kita punya energi kita bisa dapet XP di adventure jadi kita menang 1 kali di adventure, counternya nambah kita menang 1 kali di arena, counternya nambah setelah semua ini complete kita baru bisa claim 50 SLP ini karena kita cuma dibekali 20 energi kita harus betul-betul atur kemana energi kita ini dipakai kalau kita cek lagi, mode adventure kita hanya memerlukan energi untuk menaikan EXP aksi kita tapi semisal energi kita kosong, kita masih bisa dapet SLP itu yang harus kita catat karena saranku untuk pemain baru atau pemegang akun schooler kita harus menaikkan level aksi kita terlebih dahulu karena semakin tinggi level ruin ini maka semakin tinggi SLP yang di drop yang diberikan oleh ruin tersebut nah, semakin tinggi ruin ini musuhnya juga semakin tinggi levelnya dan semakin kuat kalau aksi kita masih level kecil semisal level 1 ini sih aksi udah level 10an semisal level 1 terus dicoba mainan di ruin 11 atau ruin 20an itu pasti gak kuat pasti kalah gitu jadi, kalau awal yang paling penting adalah menaikkan level dari aksi kita ini bagaimana cara leveling? kita akan mengulang-ulang satu ruin ini sampai naik levelnya baru lanjut ke ruin selanjutnya lanjut ruin selanjutnya tidak usah pedulikan SLP yang dihasilkan dari adventure ini yang penting kalau awal kita ngelarin daily terlebih dahulu yang penting dailynya kelar terus kita naikin level aksi yang penting itu jadi leveling aksi dulu sampai aksi kita mumpuni untuk menghabiskan jatah 100 SLP per hari ini ruin yang paling cocok untuk mendapatkan 100 SLP per harinya itu ada di ruin 25 25 terus ruin 21 20 19 18 17 turun sampai 15 jadi selain menghabiskan 100 jatah 100 ini kita juga menyelesaikan quest daily yang 10 win tadi kalau sudah habis di 20 baru ngelarin ngelarin win arena 5 tadi kalau awal sih gak usah mikir di arena sih kalau menurutku cuman kalau aksinya lumayan lumayan bagus nanti dibalik jadi yang penting itu ngelarin di arena dulu win 5 dulu baru sisa energinya dialihkan ke adventure nanti kalau sudah stabil bisa main di level di ruin 25 ke bawah dan seharinya itu bisa mencapai 100 SLP dalam seharinya ini baru kita ubah 20 energi tadi diarahkan kemana kalau sudah stabil seperti tadi kita habiskan di arena 20 kalau sudah habis energinya baru kita pindah ke adventure untuk mencapai batas 100 ini karena tanpa energi kita masih bisa dapat SLP kalau di adventure ini kalau dihitung kasar kalau sudah bisa mencapai batas 100 SLP di adventure kita bisa dapetin 100 di adventure lalu tambahan 50 dari daily quest terus dari win arena aja kita anggaplah menang 50% kita anggap berarti kalau energi 20 kita anggap 10 kali menang 10 kali menang berarti 7 kali 10 kalau kita kan tergantung itunya tadi tergantung ranking tadi kalau kita anggap kita anggap 7 lah per winnya jadi 70 berarti seharinya tuh dapatnya ya sekitar 220an terus kalau dikalikan 1 bulan ya 6600 kalau ditanya wah energinya wah energi ini bikin kita lambat bikin kita susah dapetin SLP ya memang tujuannya untuk menekan terlalu banyaknya untuk menekan jumlah SLP di pasaran cuman kita masih bisa dapetin sekitar 6000 SLP per bulan kalau kita ngelakuin hal-hal tadi untuk rincian jumlah XP yang didapat sama jumlah SLP yang didapat aku kasih di deskripsi mungkin itu aja untuk kali ini terima kasih sudah menonton dan selamat mencari SLP selamat menikmati selamat menikmati